Hai, Cosmobabes. What time is it? It's love aku. Love is something that's always makes us feel great about it. It's the butterfly in our stomach kadang bikin dada terasa sesak dan tangan berkeringat. With that said, aku Ian Hugen siap untuk menjawab berbagai pertanyaan Cosmobabes seputaran relationship yang sudah masuk ke kosmopolitan. Pertanyaan pertama, Halo, help. Aku udah ngejalanin situation shit hampir setahun. Rasanya pingin banget berkomitmen dalam hubungan, tapi si dia belum siap. Sebenernya kalau aku meneruskan hubungan ini, apakah akan menjadi toxic? Sebenernya toxic nggak toxic sih tergantung masing-masing ya. Tapi yang bisa aku kasih masukan, kamu tuh akan selamanya dianggap menjadi penghibur atau misalnya muncul dalam sebuah situasi tertentu, selama kamu mengizinkannya. Jadi kalau misalnya dia nggak siap ngajak kamu komitmen, itu urusan dia. Tapi kalau kamu mengizinkan dia untuk selalu menjadikan kamu second option atau muncul di kala-kala waktu tertentu saja, you let him to treat you that way, itu salah kamu. Jadi kalau pertanyaannya toxic atau nggak, hmm, kayaknya kamu tahu deh jawabannya apa. Move on to the next question. Cara dapetin pasangan tanpa harus download dating app. Possible atau nggak? Well, aku ngerasa, kalau kata Rihanna ya, we found love in a hopeless place. Love can happen anywhere. Cuman memang dating app itu bikin segala sesuatu jadi jauh lebih mudah. Kamu nggak harus keluar, kamu bisa cuman swipe, 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 eh, ketemu jodoh gitu. Kita nggak ada yang tahu. Cuman kalau ditanyain possible atau nggak, mungkin bisa aja ya. Kalau ditanyain lewat mana, probably kamu bisa cobain hal-hal baru. Misalnya kamu gym di tempat in public gym gitu. Atau ke GBK. Itu kan banyak tuh cowok-cowok main softball ganteng. Jadi sebenarnya dimana aja sih tergantung niat kamu. Kamu mau nggak nih segerilya itu mencari pasangan? Next question. Yen, do you believe in love at the first sight? I don't think so. Aku selalu punya prinsip, love at the first sight is not love, it's lust. Lebih kenapso aja nggak sih? Kalau misalnya ngeliat dia appealing. Kan love at the first sight tuh semua tentang visual ya. Jadi nggak mungkin gitu bisa jatuh cinta sampai sedip itu when it comes to dari pandangan pertama. Itu pasti lebih ke last doang sih kayaknya. Pertanyaan berikutnya, masih relevan nggak memilih pasangan hanya berdasarkan dari kesamaan selera pop culture-nya? Ini kayaknya nanyain, ini masih ciwi-ciwi ABG ya? Karena menurut aku di usia middle 20s ini, when it comes to choosing a partner, it's always about seeing the future with him. Jadi kalau sekedar hanya satu hobi, satu selera musik, satu selera makan, ya menarik sih. Tapi apakah selera makan dan lagu itu bisa dibawa ke masa depan? Kayaknya cukup sahabat aja deh. Karena kita perempuan harus realistis sih hidup sekarang ini. Tase lagu nggak menjamin masa depan. Catet itu. And last question. Aku sayang banget sama pasangan aku. Perlahan, secara tidak sadar, aku merasa terlalu sayang sama dia, ketimbang sama diri sendiri. I spend most of my time for him. I almost lost myself. Should I make space for him? Sebenarnya sih the fact that kamu bisa tanya ini, aku rasa kamu juga udah mulai sadar there must be something wrong with yourself and the way you love. Cuman yang selalu aku amin nih ya, no one will ever love and trust you if you cannot love and trust your own self first. Jadi kalau misalnya kamu aja nggak bisa sayang sama diri kamu, mungkin kamu tidak bisa sayang sama diri kamu sebanyak kamu sayang sama dia, aku nggak bilang itu hal yang salah. Tapi itu hal yang penuh resiko. That's all for the first episode. I'll see you another time, probably in another Love O' Club. Cheers, Cosmo Bay! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax